Saya info di awal, menurut saya proyektor ini sangat layak untuk dibeli untuk kebutuhan nonton bareng dengan budget terjangkau. Tapi bukan berarti cocok untuk semua kebutuhan. Jadi kita akan bahas kekurangan atau keterbatasannya juga di video kali ini. Selamat datang di channel GADOGA. Hari ini kita akan review proyektor mini dari merek XGO di serinya gimbal 3. Dan seperti biasa di channel GADOGA, teman-teman akan menemukan beberapa hal yang tidak atau belum dibahas oleh reviewer lainnya. Saya akan mulai dengan membahas kelebihannya dulu. Yang pertama, kualitas gambar yang dihasilkan itu bagus. Warna termasuk cerah dalam arti tidak pudar. Dan kalau kita sorot dari jarak 4 meter, ini bisa menghasilkan gambar dengan ukuran lebar 3,7 meter dan tinggi 2,4 meter. Yang kalau dirubah jadi ukuran diagonal inci, ini sebesar kurang lebih 170 inch. Sangat mendukung nobar atau nonton bareng. Kelebihan kedua, ukurannya termasuk ringkas jadi mudah dibawa kemana-mana. Ketiga, sudah ada drat 1.4 inch jadi bisa dipasang di tripod dengan mudah. Gak kebingungan buat taruh di mana. Tinggal beli tripod murah aja udah beres. Keempat, ada fitur auto keystone. Jadi akan otomatis menyesuaikan bentuk layar sesuai dengan posisi proyektor. Mungkin karena hal ini, produk ini dinamakan gimbal. Kelima, karena desainnya kita bisa tembak ke platform untuk nonton sambil tidur-tiduran. Mana bisa kita tempel TV di platform? Ya bisa sih, cuma ya harap-harap cuma saja ketimpa TV dan pastinya jauh lebih merepotkan. Kenam, proyektor murah ini menggunakan sistem Android 11. Jadi sudah seperti smart TV. Kita bisa buat nonton layanan streaming seperti Netflix, Prime Video, Disney Hotstar, dan sebagainya. Ketujuh, koneksinya termasuk lengkap. Selain kita bisa sambung ke komputer atau game konsol lewat kabel HDMI, kita juga bisa sambung ke ponsel, tablet, maupun ke komputer lewat Wi-Fi. Jadi tanpa kabel. Dan tidak ketinggalan ada port USB untuk baca flash disk. Kelebihan ke delapan adalah dengan segala kelebihan yang baru saja dibahas, harga Xcode gimbal 3 termasuk terjangkau, yaitu di harga Rp 600 ribuan saat saya dapatkan produk ini. Sebelum kita bahas kekurangannya, saya akan bahas beberapa tips penggunaan dan unboxing sebentar saja. Di paket dapat unit proyektor Xcode gimbal 3, kabel HDMI to HDMI, remote, kabel power, buku petunjuk bahasa Inggris. Untuk penyalakan proyektor bisa tekan tombol power yang ada di belakang. Bisa juga dengan tekan tombol power di remote. Untuk suara kipas diklaim di bawah 25dB, saya tidak sempat ukur, tapi suaranya sih tidak berisik dalam arti terdengar, tapi tidak sampai mengganggu kenyamanan menonton. Proyektor ini memiliki native resolution 720p, tapi support pengaturan decoder sampai 4K. Maksudnya, kalau kita sambung ke komputer atau laptop, kita bisa pilih resolusi sampai 4K. Dan ini bagus serta berguna untuk beberapa situasi pengaturan multilayar yang saya tidak bahas di sini, karena nanti off topic. Kalau untuk resolusi asli proyektor ini adalah HD atau 720p, bisa kita lihat dari gambar pengetesan resolusi berikut ini. Bisa dilihat, garis-garis halus di bagian 1080p terlihat menyatu atau bersentuhan, yang artinya resolusi proyektor pasti bukan 1080p. Tapi di bagian 720p, garis-garis halus masih terpisah satu sama lain, yang menandakan resolusinya memang 720p. Di projection setting bagian keystone correction, kalau kita pilih auto, proyektor akan otomatis menyesuaikan keystone tergantung sudut proyektor. Tapi hanya keystone posisi vertikal saja ya. Untuk sudut maksimal proyektor kurang lebih 45 derajat. Kalau saat kita ubah posisi proyektor dan fitur auto keystone tidak merubah layar secara otomatis, berarti sudah lewat sudut maksimal. Untuk menu initial angle correction, kita perlu posisikan gimbal sejajar dulu. Misalnya ini saya lakukan kalibrasi saat posisi gimbal tidak sejajar, hasilnya tampilan layar malah jadi jelek. Jadi untuk perbaiki, kita sejajarkan gimbal dalam garis horizontal, lalu pilih lagi initial angle correction. Dan tampilan layar akan jadi bagus lagi. Tentu juga ada manual keystone correction. Untuk berpindah dari satu titik ke titik lain, tinggal pencet tombol OK. Lalu tinggal gunakan panah untuk atur sudut layar. Kita perlu lakukan manual keystone kalau posisi proyektor tidak di tengah. Misalnya lebih ada posisi ke pinggir kiri atau ke kanan. Di projection setting bagian projection mode ada pengaturan posisi proyektor. Misalnya kalau ditaruh di plafon, maka perlu pilih yang ceiling untuk dibalik gambarnya. Ada juga pilihan untuk mirror. Di bodi gimbal hanya ada ring fokus. Jadi kalau gambar di layar kurang fokus atau buram, putar ke kiri atau ke kanan bagian ring fokus ini. Sedangkan untuk atur besar layar ada di projection setting menu zoom. Saat proyektor berjarak 2 meter dari dinding, di posisi zoom maksimal ukuran layar adalah 2x1,14 meter atau setara TV 90 inch. Sedangkan dengan jarak yang sama, di posisi zoom terkecil ukuran layar adalah 137x77 cm atau setara TV 62 inch. Untuk jarak terdekat proyektor ke layar adalah 45 cm. Di bawah itu tidak dapat fokusnya atau buram. Di bodi proyektor ini tidak ada tombol kecuali tombol power. Jadi untuk navigasi harus pakai remote. Beberapa aplikasi misalnya Netflix, seandainya tidak bisa di klik atau tidak ada respon perpindahan navigasi, maka kita perlu pindah ke mode mouse. Tinggal klik ikon mouse di remote dan nanti akan muncul kursor mouse yang bisa kita gerakan menggunakan tombol panah. Anyway untuk aplikasi Netflix belum support Full HD, tapi untuk nonton bareng masih bagus menurut saya. Sedikit catatan, kalau di Netflix atau aplikasi sejenis tidak bisa scroll ke bawah, jangan tahan tombol bawah. Tapi klik-klik tombol bawah, maka layar akan bergeser. Atau kalau mau lebih gampang, bisa sambung mouse saja untuk navigasi. Beli saja mouse yang murah. Anyway kalau pakai USB hub, selain dipasang mouse, bisa juga dipasang keyboard biar gampang ngetiknya. Juga bisa colok USB flash disk kalian. Buat yang berpikir, wah kalau bisa dipasang keyboard dan mouse, bisa dibuat kerja dong. Jawabannya adalah bukan yang gak bisa, tapi kurang maksimal atau bukan peruntukannya lah. Salah satu alasannya adalah walaupun proyektor ini memiliki Google Play Store, tapi tidak semua jenis aplikasi tersedia. Memori internal proyektor ini 8GB dengan ruang kosong yang bisa digunakan untuk install aplikasi sekitar 4GB kurang. Kalau untuk install berbagai aplikasi movie streaming, sudah lebih dari cukup. Tapi ya gak bisa buat install Mobile Legends misalnya. RAM-nya itu 1GB, tapi proyektor ini gak lemot dan saya tidak menemui kendala atau lag selama penggunaannya. Bagus. Untuk bisa pakai aplikasi yang butuh internet, kita perlu koneksi via Wi-Fi yang bisa diatur melalui network setting. Wi-Fi sudah Wi-Fi 6 dan koneksinya lancar, gak ada masalah. Untuk sambungkan ke perangkat Android, kita pakai fitur Miracast. Buka application lalu cari Miracast. Untuk aktifkan Miracast bisa juga dengan pencet tombol Miracast di remote. Setelah itu tinggal cari fitur screencasting di ponsel masing-masing. Beda merek bisa beda namanya. Tapi ponsel Android keluaran 2020 ke atas biasanya sih sudah ada ya. Cari nama proyektor yang tertampil di layar. Kalau disini proyektor 9162, nama proyektor bisa saja berbeda. Setelah itu lihat di proyektor dan pilih accept. Tunggu sebentar dan tampilan layar di perangkat Android akan dimiroring ke proyektor. Bukan hanya gambar, tapi suara dari perangkat Android juga diteruskan ke proyektor. Dan kalau proyektor tersambung ke speaker Bluetooth, maka suaranya akan diteruskan ke speaker Bluetooth. Untuk sambung ke laptop Windows, setelah aktifkan Miracast, tinggal pencet Windows plus K. Ingat saja casting tapi pakai K. Lalu pilih proyektor 9162. Di proyektor pilih accept, tapi ini karena saya sebelumnya sudah accept, jadi nggak perlu ulang. Saya atur resolusi proyektor ke 720p agar tulisan tidak terlalu kecil. Dan menurut saya ini masih termasuk bagus dan cukup tajam. Bisa dipakai untuk presentasi dalam mode extend. Untuk perangkat iOS, buka App Store, bukan Play Store agar lebih mudah aja carinya. Di bagian recommend, pilih Airpin Pro. Lalu klik install dan tunggu proses instalasi. Setelah itu cari dan buka aplikasi Airpin Pro. Untuk aktifkan Airpin juga bisa dengan pencet tombol di remote. Setelah itu buka perangkat iOS dan pilih ATV8. Nama bisa saja berbeda. Anyway, kalau di iOS, setiap buka video, baik streaming ataupun video yang tersimpan di memori, perangkat iOS hanya berfungsi sebagai controller saja, bukan full mirroring seperti perangkat Android. Jadi proyektor menampilkan videonya, tapi untuk kontrol seperti stop, pause, atau ke next video, itu pakai perangkat iOS. Dan juga agak terasa kurang lancar untuk transmit audio dan video. Tapi kalau sekedar untuk presentasi dokumen, aplikasi Airpin ini cukup membantu. Atau untuk transmit dari aplikasi kamera itu bisa. Atau untuk lihat-lihat album foto itu juga enak sih. Bisa dilihat saat bagian video tertampil hanya di proyektor saja. Tapi kalau bagian foto itu di mirror antara iPhone dan proyektor atau keduanya tampil. Sebagai catatan, aplikasi Airpin Pro ini hanya trial, jadi kalau mau terus pakai, kita perlu beli di Playstore Proyektor. Kalau nggak mau beli, bisa juga install yang versi Airpin Lite ad atau dengan iklan. Saat pertama kali buka, pastikan memberikan izin akses untuk aplikasi Airpin Lite. Bidanya yang Airpin Lite setelah beberapa waktu akan muncul watermark seperti ini. Tapi menurut saya yang Airpin Lite malah lebih stabil. Kalau mau lihat foto dan video dari Flashdisk, kita bisa buka aplikasi File Manager. Proyektor support Flashdisk dan SSD, tapi saya coba pasang HDD itu nggak kuat. Setelah tersambung, akan muncul tulisan USB. Setelah itu tinggal pilih file foto atau video yang mau dibuka saja. Kalau untuk video, saya coba putar file video resolusi 4K. Proyektor ini bisa menjalankannya dengan baik. Sekarang kita bahas port HDMI untuk disambung ke komputer, laptop, atau perangkat lain seperti konsol game yang menggunakan HDMI. Setelah sambung kabel HDMI, kita tinggal pilih HDMI di layar proyektor. Tapi sebelum lanjut, saya akan bahas koneksi Bluetooth dulu karena ada hubungannya. Proyektor ini menggunakan Bluetooth versi 5, jadi sudah cukup bagus dan lancar. Tinggal pilih saja perangkat yang mau disambung ke proyektor. Dalam hal ini, saya menyambungkan speaker Bluetooth GMC 899P. Balik ke HDMI, kalau kita sambung kabel HDMI ke proyektor, maka yang diteruskan itu bukan hanya gambar saja, tapi juga suaranya. Nah, kalau sebelumnya proyektor itu disambung ke speaker Bluetooth, maka suara dari komputer akan diteruskan ke speaker Bluetooth melalui proyektor. Ini contohnya adalah suara speaker Bluetooth yang merdu terdengar. Tapi kalau speaker Bluetoothnya saya matikan, maka suara akan diteruskan ke speaker proyektor. Seperti ini kualitas suara speaker proyektor Xcode Gimbal 3. Sebenarnya menurut saya speaker proyektor ini kualitasnya bagus sih, hanya saja karena speaker ini nggak dikemas dalam wadah khusus karena keterbatasan ruang mungkin ya. Jadi suaranya itu seperti kurang padat atau kurang bulat, tapi overall masih cukup layak untuk didengar. Selain disambung ke speaker Bluetooth, kita bisa sambung headset atau ke speaker melalui jack audio 3.5mm. Untuk kekurangan proyektor ini, yang pertama kalau kita perhatikan dengan seksama, fokus di bagian pinggir tidak setajam di bagian pusat atau tengah seperti terlihat di video ini. Tapi ini juga karena tulisannya memang yang kecil. Kalau dipakai sebagai layar untuk main game PC atau konsol, masih nyaman dan seru kok. Dan untuk nonton film juga masih bagus, subtitle atau caption itu bisa terbaca dengan jelas dan tajam. Lagi pula kalau nonton film kan kita fokusnya ke tengah ya, bukan di pinggir-pinggir. Kekurangan yang kedua adalah tidak bisa dipakai dengan kondisi ruangan yang terkena sinar matahari terik. Kedua kekurangan yang saya sebutkan adalah kekurangan yang wajar ditemui pada proyektor dengan harga di bawah 1 juta. Jadi kalau mau beli dari merek lain sekalipun, saya rasa akan tetap memiliki kedua kekurangan ini. Apakah sama sekali nggak bisa dipakai di ruangan terang? Jawabnya adalah tergantung kecerahan lampunya. Ini contoh kemarin dipakai untuk meeting di ruang indoor masih cukup terlihat. Kesimpulannya untuk harga Rp600 ribuan, proyektor X-Gody gimbal 3 menurut saya value for money-nya sih oke banget ya. Dan direkomendasikan bagi yang butuh proyektor untuk nonton bareng teman-teman atau keluarga. Atau nonton sendiri dengan sensasi layar gode. Oke, untuk kelebihan-kelebihannya silahkan nonton awal video tadi. Tapi secara singkat kelebihan utamanya itu ya kualitas gambarnya bagus sih. Bisa dilihat ini ruangan tinggi mungkin sekitar 3-4 meter saya lupa. Sorotan proyektor hampir ke plafon namun detail kulit gajah itu masih bisa terlihat dengan baik. Teman-teman pasti akan merasakan sensasi yang berbeda ketika melihat film di layar lebar dibanding di TV. Sedangkan untuk kekurangannya kalau teman-teman gak terima ya silahkan rogo kocek minimal 4 jutaan. Terima kasih telah berkunjung ke channel Gado Gak. Semoga video ini berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!